Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Kepuntani TV di sini Kepuntani TV yaitu akan melihat itu tanaman jagung ini tanaman jagung ini dia sistem dual legowo ya pemirsa tanaman jagung ini menggunakan sistem dual legowo kalau sistem dual legowo seperti ini pemirsa ini bekas lahan padi pemirsa ini lahan padi kemarin sudah ditanamin padi nah ketika ditanam padi yaitu dipotongin ngariknya nah begini biar pendek ini tidak dibucu lagi pemirsa tidak dibucu lagi dia langsung di tajuk di tajuk ditanamin jagung dan ini dia menggunakan ketika menajuknya itu dia mengurukinya ya pemirsa menutupinya dengan ini dengan pupuk kandang pemirsa dengan pupuk kandang menggunakan dia seperti ini menggunakan pupuk kandang ini seperti ini pertumbuhannya seperti ini ini pertumbuhannya lumayan bagus pemirsa dia merata nah merata pemirsa dari sini sampai sana merata dia pemirsa nah ini bagus sekali nah ini bagus sekali pemirsa nggak ada hamanya hamanya nggak ada ini pertumbuhannya sangat bagus sekali jenis jagung ini ya pemirsa dia tidak perlu kita tidak perlu mengeluarkan biaya lagi ketika panen padi tidak mengeluarkan biaya membajaknya nah itu tidak perlu ya pemirsa cukup dibabat dibabat bekas padinya itu lalu kita bakar atau didiamkan bekas jeraminya itu nah langsung kita tajuk hasilnya seperti ini hasilnya lumayan bagus pemirsa nah ini pertumbuhan jagungnya nah ini sistem dua dua legowo ya pemirsa dua legowo satu dua lagi dan dua lagi situ dan satu dia sistemnya seperti itu nah jaraknya ini hampir ini jaraknya dari legowo ya pemirsa legowo ya pemirsa hampir 1 cm atau 1 meter nah jaraknya jaraknya 1 meteran dari dua legonya itu ke legowo sebelahnya sekitar 1 meteran dan jarak antara yang dua legonya ini ini sekitar hampir 35 35 35 nah ini seperti ini supaya nanti tetap ada udara yang masuk pemirsa jadi kalau kita menyemprotnya dan kita memupuknya itu sangat mudah sekali seperti ini ya pemirsa bagus sekali tanaman jagung ini perkembangannya sangat bagus sekali ini dia menggunakan pupuk kandang pemirsa ini 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 tidak di bujul nanti ini disemprot sudah mati rumputnya bagi pemirsa yang tidak ingin mengeluarkan biaya banyak nah seperti ini juga bisa nah ini sangat bagus sekali karena ini seperti ini juga pertumbuhannya bagus pertumbuhannya bagus yang penting itu konsisten dan jangan lupa memakai pupuk kandang pupuk kandangnya itu yang membuat tanah gembur jadi bagus ya pemirsa ini seperti ini tidak perlu membajak langsung ditajuk bisa ditanamin ya pemirsa apabila kurang jelas untuk cara menanam jagungnya silahkan komen di bawah proses tanpa pemrujulan tanpa olah tanah langsung ditajuk langsung bisa tumbuh nah ini ketika panen jangan dibrujul tidak apa-apa tidak dibrujul langsung ditanamin ditanamin jagung nah ini seperti ini ini kalau untuk tanam jagung ya pemirsa seperti ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati